Rumah tangga Ari Wibowo dan Inge Anugrah terus menjadi sorotan publik. Pasalnya, rumah tangga pasangan yang telah menikah belasan tahun ini kini berada di ujung tanduk. Keduanya dipastikan bercerai, usai gagal melakukan mediasi beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, Inge Anugrah dikabarkan tidak mendapatkan harta gonogini sepeserpun setelah berpisah dari Ari. Momen tersebut berimbas pada kondisi finansial Inge yang disebut-sebut akan tinggal sendiri di kos-kosan. Tak ayal banyak netizen dibuat penasaran dengan sumber penghasilan Inge Anugrah yang bakal hidup sendiri usai perceraiannya. Lantas apa saja sumber kekayaan dari perempuan yang mengaku tak pernah dapat uang bulanan dari Ari Wibowo ini? Simak di sini. 1. Berprofesi sebagai personal trainer Tak berkecimpung di industri hiburan seperti sang suami, sosok Inge Anugrah memang jarang tersorot. Dirinya diketahui berprofesi sebagai seorang personal trainer. Ia lebih banyak aktif di kegiatan olahraga dan mempromosikan gaya hidup sehat. Tak hanya itu, Inge juga menjadi pengajar untuk kelas-kelas di pusat kebugaran. Ia kerap mengisi acara yang berhubungan dengan olahraga sebagai functional training specialist. Ia pun sempat diundang menjadi bintang tamu di acara lari maraton. 2. Content Creator YouTube Aktif di media sosial, Inge memiliki kanal YouTube pribadi. Kanal tersebut sudah diikuti oleh 12.000 subscribers. Dalam kanal YouTube-nya, Inge membagikan video terkait olahraga. Ia juga kerap menunjukkan resep makanan sehat lewat konten-kontennya. 3. Endorsement Karena aktif di media sosial, Inge kerap menerima endorsement. Bukan tanpa alasan, ia diketahui sering membagikan kegiatan positif di Instagram yang sudah memiliki 117.000 pengikut tersebut. Tak jarang, Inge juga berkolaborasi dengan artis lain di Instagram. Terbaru, Inge tampil bersama Rafael Smash untuk makan sehat bersama. 4. Punya Kelas Memasak Selain rajin olahraga dan menjaga pola hidup sehat, rupanya ibu dua anak ini juga memiliki hobi memasak. Berkat hobinya ini, Inge sering diundang untuk melakukan kelas memasak. Beberapa kali, Inge turut mempromosikan kelas memasaknya di Instagram. Dia juga mengaku jika selalu memasakkan bekal untuk anak-anaknya sendiri. 5. Punya Komunitas Project Karena aktif di dunia olahraga, Inge bekerja sama dengan Nadia Budi Harja, sesama aktivis hidup sehat, untuk membentuk komunitas Project Mager atau Mari Gerak. Komunitas ini dibentuk Inge untuk mengajak pengikutnya hidup sehat dan rajin olahraga. Tak jarang terdapat acara olahraga gratis hingga berbayar yang diadakannya bersama komunitas ini. Bahkan, ia juga kerap memasak hingga berlibur bersama komunitasnya. Sobat Brilio, itu dia sederet sumber pendapatan Inge Anugrah yang akhir-akhir ini disorot usai kabar perceraiannya dengan Ari Wibowo. Sebelumnya, Inge pernah menyebut penghasilannya itu sudah lebih dari cukup untuk membiayai diri sendiri. Sementara itu, ia mengungkap tak pernah mendapat uang tambahan dari Ari Wibowo selain untuk kebutuhan keluarga. Terima kasih telah menonton!